selamat menikmati Kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang Wanita ketika sedang hate maka haram untuk melakukan hal-hal ini Yang kami ambil referensinya dari kitab Sapi Natun Najak Kitab Sapi Natun Najak Madhab Imam Asyafi'i Baik Sahabat-sahabat yang berbahagia Kita mulai Apa saja Apa saja 10 hal yang haram dilakukan ketika seorang wanita Sedang dalam keadaan hate atau nipas Kita bacakan dulu redaksinya dalam kitab Sapi Natun Najak ini Haram ketika wanita sedang hate melakukan 10 perkara As-sholatu pertama yaitu wanita itu ketika sedang hate haram melaksanakan sholat Bahkan tidak sah sholatnya Selain tidak sah pun menjadi haram sholatnya Ketika sedang hate wanita itu sholat Maka ada kata Seorang wanita itu sholatnya ada yang bilang ada liburnya Ya ini Ketika wanita sedang hate Dia diharam melaksanakan sholat Itu yang pertama Kedua Wattawapu yang kedua Ketika wanita sedang hate itu haram untuk melakukan towap Karena towap itu biman jilatih sholat Satu martabat dengan halnya sholat Maka ketika sedang hate Wanita Tidak boleh Melaksanakan towap Mengelilingi ka'bah Tawap tidak boleh Haram hukumnya Yang ketiga Seorang wanita ketika sedang hate itu haram untuk Menyentuh mashab Apa itu mashab? Baik Saya akan jelaskan disini Dalam syarah kitab Sapi Natun Najak ini Yang dinamakan mashab itu Kul luma kutiba alaihi quranan lidah rosatin Walau umudan Aulauhan Aul jildan Aul kirtosan Sesuatu yang ditulis dalam sesuatu itu Ayat al-quran dengan tujuan Ditulisnya ayat quran dalam sesuatu itu Lidah rosatin Untuk dihapal Untuk dibaca Untuk dirosah Meskipun walau umudan Ditulisnya Dalam sebuah Tihang Aulauhan atau dalam sebuah papan Jildan Jildan dalam sebuah kulit Ataupun kirtosan Dalam sebuah kertas Satu kertas Satu papan Satu Tihang Ketika dituliskan ayat quran Dan tujuan dituliskannya ayat quran Dalam kertas tersebut Untuk dirosah Untuk dihapal Untuk dibaca Maka disentuhnya Oleh wanita yang sedang head Haram Tidak boleh Kalau al-quran sudah jelas itu Itu Bukan saja hanya menyentuhnya Bahkan yang nomor 4 Waham luhu Membawanya pun Haram Ketika wanita sedang head Tidak boleh Jadi Ya Benar-benar full Ketika wanita sedang head Itu harus full Libur Dari sholat Libur Dari tawab Dan libur Dari menyentuh Serta membawa Al-quran Selanjutnya Wal-lubisuh Pil masjidi Haram lagi Ketika wanita sedang head Itu Ialah Diam Pil masjidi Dalam masjid Tidak boleh Sedang head Berdiam diri Atau kick up Di dalam masjid Ketika wanita sedang head Meskipun Wanita tersebut itu Contohnya Dia memang ingin sekali Ingin sekali Saya ingin masuk masjid Karena kalau di dalam masjid itu Kondisinya Bisa menjadi Tenang Diri kita Hat di kita Tapi Tolong Ketika sedang head Diam di masjid Tahan dulu Tidak boleh Karena ini haram Ini versi menurut Ini kitab Selanjutnya Tidak boleh Yang nomor selanjutnya Wanita yang sedang head Yang ke enam Yaitu Tidak boleh Atau haram Hukumnya Untuk membaca Al-Quran Meskipun Dia seorang Kiroat Yang sering Melantunkan Ayat Ayat Al-Quran Tapi Ketika sedang head Tolonglah Itu tidak boleh Bahkan jadi haram Hukumnya Ini menurut siapa Menurut Imam Nawawi Dalam kitab Shafinatun Najain Jadi Ketika wanita sedang head Yang nomor enam Itu tidak boleh Wanita tersebut Membaca Al-Quran Kita lanjutkan Wasawmu Watolaku Walmuru Rupil Masjidi Inhopat Taluyasahu Nomor ketujuh Ketika wanita Sedang head Ketika perempuan Sedang head Maka dia haram juga Untuk melaksanakan Puasa Dan ini wajib Kodo Kalau sholat kan tidak Lanjutnya Watolaku Haram juga Ditolak Diceraikan oleh Suaminya Ketika wanita head Itu haram Untuk di apa Ditolak Bahkan disini jelaskan Wasami Wasaminuha Atolaku Wahwa Minal Kabairi Termasuk Dari dosa besar Ketika wanita Sedang head Diceraikan Ditolak oleh Seorang suaminya Selanjutnya Walmururu Pil Masjidi Inhopat Taluyasahu Nomor kesembilan Haram hukumnya Bagi seorang wanita Yang sedang head Itu Ialah Melewat Murur Pil Masjidi Kedalam Masjid Tapi Ada Larangan Ada hukumnya Haram Ketika wanita Melewat Ke masjid itu Ialah Inhopat Taluyasahu Jika Ditakutkan Akan Darahnya itu Berhamburan Lakin Kalau zaman sekarang kan Sudah tidak mungkin Wanita sedang head Itu Darahnya sampai kemana-mana Karena kan Sekarang sudah Zaman canggih Sudah ada Popoknya Popok dewasa Ataupun Bisa disebut dengan Sobtek lah Seperti itu Jadi tidak Tidak ada indikasi Atau tidak ada Kemungkinan Darah tersebut Ketika head Wanita Akan berhamburan Meskipun Dia melewati Masjid Karena disini juga Ada Hukumnya haram Larangan Wanita melewati Masjid itu Masuk dari pintu Ini Keluar dari pintu Yang satu lagi Melewat ke masjid Ketika sedang head Haram itu Ketika Inhopat Taluyasahu Ketika ditakuti Akan Darahnya itu Berhamburan Keluar Kalau tidak ya Berarti tidak apa-apa Wal istimta'u Bima Baina surroti Warrukbati Nomor terakhir Kesepuluh Bagi wanita yang sedang head Maka tidak boleh Atau haram Untuk Disetubuhi Untuk Dicumbuhi Oleh seorang suaminya Baina surroth Warrukbah Diantara pusar Sampai lutut Ketika sedang head Wanita Maka Tubuh wanita Diantara pusar Sampai lutut Tidak boleh Untuk diganggu Tidak boleh Disetubuhi Tidak boleh Untuk dicumbuhi Berarti Selain Dari Pusar sampai lutut Ketika sedang head Wanita Boleh oleh suaminya Dicumbuhi Boleh Apapun lah Terserah mereka Oke itulah Itulah ada Sepuluh ya Ada sepuluh Larangan Atau Hukumnya haram Ketika wanita sedang head Melakukannya Terima kasih Mudah-mudahan Kita Ada manfaatnya Dan Bagi wanita Yang belum tahu Mudah-mudahan Menjadi pencerahan Dan untuk Lebih berhati-hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan